Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Forstay & Fox tahun 2008 Judulnya Gender Roles, Household Labor and Family Satisfaction Kepuasan atau kebahagiaan di dalam keluarga dengan menempatkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan gender atau jenis kelamin Dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga Hal-hal kecil yang harus dilakukan oleh suami apa, oleh istri apa Disepakati dan dilakukan dengan senang hati Nah itu akan meningkatkan kepuasan di dalam pernikahan Di dalam membangun kesepakatan apa yang dikerjakan suami dan istri Yang hubungannya sama gender roles ini Forstay melaporkan bahwa sebenarnya tidak harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan baku yang berlangsung selama ini Misalnya apakah seorang istri itu harus di rumah dan ayah itu keluar rumah Karena muncul fenomena baru di mana banyak juga laki-laki yang suka dengan anak-anak Atau yang lain menggunakan tangan orang lain untuk membantu melakukan pekerjaan Tapi antara suami dan istri sendiri dibangun kesepakatan yang memang masing-masing senang melakukannya Pribadi yang senang ketemu pribadi yang senang Nah itulah pernikahan yang bahagia Orang tidak bahagia ketemu orang tidak bahagia Kumpul dalam satu rumah itu setan Dua setan kumpul dalam keluarga Itulah yang namanya neraka Mari kita belajar membangun kesepakatan Dengan kesadaran penuh penghargaan kepada pasangan Apa minatnya, apa bakatnya, apa talentanya, apa kemampuannya Dan apa yang mau dikerjakan dengan senang hati Lalu berdua saling melengkapi Setelah suami istri sepakat apa yang dikerjakan Maka perlu kesepakatan berikutnya Yaitu misalnya menggunakan hasil dari pekerjaan Misalnya sepakat suami istri masing-masing kerja Suaminya kerja sepenuh waktu pagi sampai sore Istrinya cari pekerjaan tambahan setengah waktu Nah pekerjaan ini kan menghasilkan penghasilan Maka perlu sepakat Misalnya suami ini tugasnya bayar SPP Bayar uang pangkal, bayar listrik, telpon Istri bayar lauk-lauk, beli makanan, buah-buahan Ini perlu disepakati Kenapa? Karena kenyataannya menikah itu tidak langsung sehati, sepikir Apalagi soal uang ya Uangmu, uangku ya Uangku, uangku Berantem soal uang Maka sepakati Miliki kebaikan hati untuk menggunakan hasil pekerjaan ini Untuk anggota keluarga yang lain Jadi siapapun yang menghasilkan uang Mau suami, mau istri Maka uangnya dipakai bersama-sama Untuk membiayai keluarga Atau keluarga bersama Jangan misalnya seorang ibu yang bekerja Merasakan beratnya bekerja Lalu tidak ikhlas Uangnya dipakai untuk membiayai anak-anak Lalu ketika anaknya minta tas, minta makanan, minta mainan Sana, minta bapakmu Kan juga mamaku juga Jadi kesepakatan ini perlu disepakati Supaya tidak akhirnya cinta uang, tidak cinta pasangan Dan bubarlah yang namanya pernikahan Tips yang terakhir yaitu extra miles Apa itu maksudnya? Miliki kebaikan hati dan kerajinan Untuk melakukan ekstra Atau lebih dari yang disepakati Yang disepakati itu dia melakukan ini Yang satu melakukan ini Nah kalau ternyata dia lagi sibuk Ada kerjaan deadline Maka berbaik hatilah untuk melakukan Bahkan menolong yang menjadi tugas pasangannya Anda menunjukkan kerajinan Menunjukkan kebaikan hati Maka bukan berarti mengingkari kesepakatan Dan kitanya jangan mengingkari kesepakatan Tapi ketika pasangan tidak bisa melakukan tugasnya Bukan karena ingkar Tapi karena hal yang lain Maka berbaik hatilah untuk melakukan extra mile Karena menikah adalah hidup bersama Dimana kalau kita menunjukkan kebaikan Kesediaan menolong Disitulah kita bisa menikmati hidup ini Di dalam kebersamaan yang menyenangkan Persahabatan Saling menghargai, saling mencintai Dan cinta dibuktikan juga Dengan saling menolong Terima kasih telah menonton!